Intro Saya akan berbicara tentang eksistensi negara Pertama-tama yang ingin saya sampaikan Bahwa kehadiran negara menurut Islam adalah sesuatu yang nisdaya Bahwa kehadiran negara itu adalah nisdaya Memang tidak ditemukan ibarat shariha di dalam Al-Quran dan As-Suna Ungkapan yang eksplisif di dalam Al-Quran dan As-Suna memang tidak ditemukan Yang banyak kita temukan adalah isyara shariha Betapa banyak isyara-isyara yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan As-Suna Tentang keharusan membirikan negara bagi kaum muslimin dan umat Islam Kewajiban untuk taat kepada Ulin Amri Yang disabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ulin amri mikum Berupakan isyara bahwa Allah di sebuah komunitas haruslah haji seorang pemimpin Penyimpin merupakan komponen paling penting dari sebuah negara Di dalam hati dikatakan bahwa setiap orang yang punya wadi Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mandi Demikian pula seorang kuah yang ingin kawin wadi Maka yang menjadi wadi mereka tak lain adalah tulpon Pemimpin itu seorang merupakan komponen paling penting dari sebuah negara Baik dan tidak baik dari sebuah negara banyak tergantung kepada kualitas daripada sumber Itu yang pertama Yang kedua kehadiran negara menjadi sesuatu yang isyara Karena kehadiran negara menjadi instrumen bagi terwujudnya tujuan-tujuan karyat Atau yang disebut dengan mahasiswa karyat Dalam arti tanpa kehadiran negara Tujuan karyat tidak akan terwujud Kesejahteraan dan kemakmuran manusia Serta keadilan tidak akan terwujud Tanpa negara Dia di dalam hidup di dunia ini Harus memiliki tempat yang aman Nyaman dan kondusis Bagi perbantukan untuk hidup di akhirat Memang negara ini adalah dunia Negara ala juga adalah dunia Akan tetapi berhubung pelaksanaan agama Mungkin terwujud tanpa negara yang kondusis Maka sesungguhnya negara yang semula adalah bersifat dunia Maka kemudian memiliki dimensian diri Yang bersifat agama Di lain duha negara Sebagai situasi yang duniawi Tidak banyak artinya Kalau tidak aman Tidak tenteram Tidak menjadi tempat yang kondusis Bagi penyiapan buktan untuk hidup Nabi di akhirat Maka sepuluhnya Negara selain dia duniawi Selain dia jini Juga dia adalah ukhrawi Rasulullah s.a.w. Tegak menyatakan Yang wazra'atul akhirat Bahwa dunia adalah ladang akhirat Artinya Saya sedih dengan pernyataan Seseorang Bahwa dunia ini adalah segara-garanya Kenapa sebab segara-garanya Karena bahagia tidak bahagianya manusia di akhirat Ditentukan di dunia Kita aman Soal dilakukan di dunia Bara bapak sekalian Dengan demikian Negara dan agama Tidak bisa diputahkan Agama memerlukan negara Dan negara memerlukan agama Kenapa agama memerlukan negara Adalah karena Seperti yang saya sampaikan Tanpa kehadiran negara Sulit sekali Bahkan tak mungkin Syariah-syariah tertentu Bisa terlaksana Dan maksud syariah Tak mungkin terwujud Tanpa kehadiran negara Kemudian kenapa Negara memerlukan agama Karena negara yang Tanpa pengawalan agama Tidak akan menjadi Sempat yang kondisi Bagi peniapan bekal Untuk hidup di hadera Imam Al-Mawadzik Di dalam pesikapnya Yang sangat berfler Al-Aqamusulton Yang mengatakan Al-Imamatuk Mauduatun Withira Fasinu Buwati Sihirosekisi Wusia Sejujurnya Artinya bahwa Setungguhnya Pemimpin Dalam pandangan Islam Adalah pelanjut Tugas kenabian Sekali lagi Pelanjut Tugas kenabian Bukan sebagai Nabi dan urusan Karena setelah Nabi Muhammad S.A.W. Diakini Tidak akan Adjet Di pelanjut Kenabian Hanya dalam Dua hal Yang pertama Dalam soal Menjaga agama Yang kedua Adalah Siapa Menjaga agama Tugas kenabian Kalau ada Sebuah negara Yang dibemben Oleh Pemimpin Yang bisa Memutuskan Dua hal ini Yang pertama Adalah Menjaga agama Rakyatnya Memiliki Kebebasan Untuk Menaksanakan Ajaran agamanya Setiap lain Bisa menciptakan Kemakmuran Bisa menciptakan Kejasaan Dan keadilan Maka Sesungguhnya Negara itu Sudah Berhak Untuk Dilebut Negara Kilafah Sudah Barang Tentu Yang dimaksud Bukan Kilafah Versinya HTI Sekurang-kurangnya Adalah Versinya Almawardi Atau Versinya Gorongan Ahdus Sunna Wardi Maaf Para Bapak Sekalian Sebagai Sebuah Institusi Sebagai Instrumin Negara Sebagai Wasilah Sudah Barang Tentu Tidak Memidiki Acuan Langsung Dari Nas Baik Al-Quran Maupun Al-Quran Tentang Buntuk Buntuk Sistem Pemerintahan Dan Lain Sebagainya Memang Al-Quran Dan Al-Quran Sangat Bidak Sana Segali Karena Tidak Mengatur Secara Rindu Tentang Hal-hal Yang Dicifat Tentang Hal-hal Yang Dicifat Teknik Operasional Seperti Persoalan Negara Tujuannya Adalah Agan Supaya Umat Pemimpinnya Memiliki Kebebasan Untuk Berpikir Tentang Bentuk-bentuk Negara Tentang Sistem-sistem Pemerintahan Disesuaikan Dengan Perluan Situasi Dan Kondisi Yang Dimiliki Oleh Islam Ada Tentang Bentuk Negara Apakah Buk-bentuk Atau Yang Lain Yang Dimiliki Oleh Islam Adalah Hanya Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Itu Sangat Umum Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kehidupan Bernegara Akan Tetapi Penting Juga Dihadapi Dalam Berbagai Konflik Kehidupan Di Dunia Ini Prinsip-prinsip Itu Yang Pertama Adalah Al-Mosawad Ketaraan Antara Umat Malikia Yang Kedua Adalah Al-Quriyah Kebebasan Barangkali Memerlukan Waktu Yang Cukup Untuk Memahas Apa Setentunya Yang Dimaksud Dengan Kebebasan Dalam Sistam Yang Ketiga Adalah Al-Adalah Keadilan Yang Kemudian Adalah Ashura Permutawar Otan Yang Ketiga Adalah Rokobat Ul-Ummah Yakni Kontrol Daripada Masyarakat Kontrol Masyarakat Terhadap Negara Dan Terhadap Pemimpin Bukan Hanya Sebuah Pihak Akan Tetapi Duga Sebagai Kewajiban Sepanjang Sejarah Yang Kita Tahu Sudah Lahir Beberapa Macam Sistim Pemerintahan Antara Lain Adalah Sistim Biokrasi Sistim Monarchi Sistim Otokratis Dan Sistim Demokrasi Kalau Kita Mencoba Menimbang Beberapa Macam Sistim Itu Ditimbang Dengan Prinsip Prinsip Karya Seperti Yang Saya Kemukakan Itu Yang Mungkin Lebih Sesuai Dengan Islam Adalah Demokrasi Inti Demokrasi Adalah Bahwa Kedaulakan Ada Di Tangan Dakyat Atau Asyul Tahu Diyajir Umat Bahwa Dari Tangan Umat Pernyataan Ini Yang Kadang Kadang Ditarah Pahami Orang Bagaimana Dengan Hakim Yatul Otoritas Tuhan Kalau Kemauan Dakyat Adalah Segala Garanya Bagaimana Dengan Kemauan Mutlakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Dibahami Bahwa Yang Demokrasi Adalah Seperti Yang Dampilkan Tadi Bahwa Hitam Putuhnya Sebuah Negara Adalah Tergantung Terhadap Pirodeti Umat Tergantung Terhadap Komuan Rakyat Dan Masyarakat Aturan Aturan Hukum Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Yang Dikandaki Oleh Rakyat Dan Sesungguh Menyangkut 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 Hal-Hal Yang Dunia Menyangkut Hal-Hal Yang Tidak Memiliki Aduan Nas Di Dalam Arbuna Lekas Tuna Maka Dititulah Domain Daripada Demokrasi Demokrasi Di Indonesia Sudah Barang Tentu Yang Dimaksud Adalah Demokrasi Fantasional Tidak Sama Dengan Demokrasi Barat Demokrasi Fibra Dimana Kemahuan Rakyat Sama Sekadis Tidak Bisa Dijunggu Buga Meskipun Itu Bersendangan Dengan Aturan Aturan Tuhan Meskipun Itu Tidak Sejalan Dengan Dengan Norma Asrak Yang Ada Yang Dibukir Tengah Tengah Masyarakat Disini Berhubung Negara Berdasarkan Pancasila Sudah Barang Tentu Yang Dimaksud Demokrasi Adalah Demokrasi Pancasila Yakni Demokrasi Yang Tidak Bersendangan Dengan Ketuhanan Yang Maha Isha Demokrasi Yang Tidak Bersendangan Dengan Krisis Al-Himansil Wahid Al-Ahad Tidak Bersendangan Dengan Tidak Tidak Pancasila Yang Lain Itu Yang Kita Tandai Karena Konsekuensi Daripada Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Maka Semua Aturan Hukum Yang Ada Di Negara Ini Tidak Boleh Ada Yang Bertendangan Dengan Ketuhanan Yang Maha Para Bapak Sekalian Mungkin Saya Perlu Mengumumkankan Di Jalan Kesempatan Ini Para Negara Dan Jihad Yang Saya Maksud Jihad Disini Adalah Jihad Jitali Jihad Perang Para Bapak Dan Hadirin Sekalian Betapa Penting Kehadiran Negara Sehingga Banyak Para Ulama Mengatakan Berpendapat Salah Satunya Adalah Sesaed Ramadhan Al-Yusi Yang Mengatakan Bahwa Ad-Jihad In Nama Suria Dibai Adil Maud Ladi Yajimah Lami Yudha Bahwa Perang Dalam hal Ini Perang Fisik Itu Diperkenankan Dalam Islam Dalam Rangka Mempertahankan Sesuatu Yang Sudah Bukan Untuk Memujukkan Apa Yang Belum Ada Yang Dimaksud Dengan Sesuatu Yang Sudah Ada Adana Negara Itu Dapat Difahami Kenapa Selama 13 tahun Berada Di Mekah Tidak Diperkenankan Sudah Melawan Orang Orang Kuris Melalui Perang Fisik Padahal Penindasan Sudah Luar Biah Yang Dinyatakan Raja Al-Quran Selalu Wisdir Sahabat Kenapa Sebabnya Ya Karena Memiliki Sesuatu Yang Perlu Dipatkan Yaitu Negara Setelah Rasulullah Pindah Kemajinah Barulah Berindir Negara Dan Sudah Itulah Turun Ayat Pertama Tentang Terang Selah Diizinkan Bagi Kau Muslimin Untuk Berperang Lantaran Mereka Sudah Dibuat Segitu Lagi Bahwa Lihat Adalah Dalam Rangsa Di Dibai Anil Maulid Nak Di Malam Jujat Untuk Mempertahankan Sesuatu Yang Surah Ada Tidak Untuk Menunjukkan Apa Yang Belum Dan Perlu Disampaikan Juga Betapa Ajaran Islam Itu Adalah Sangat 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 Dan Pasamuhnya Luar biasa Bahkan Dalam Konfer Dan Islam Terhadap Mutuh-mutuhnya Tetap Dipertahankan Salah Satu Contohnya Dalam Sebuah Pemerangan Ada Salah Seorang Sahabat Yang Bernama Usama Bin Zaid Bertemu Dengan Musuh-musuhnya Yutuhnya Yang Lima Sudah Dicari Begitu Ketemu Langsung Dibunuh Oleh Usama Bin Zaid Orang Itu Meskipun Sudah Mematakan La Idha Allah Sekulangnya Kemadina Apa Yang Terjadi Disampaikan Dan Dilaporkan Oleh Usama Bin Zaid Kepada Rasulullah Usama Bin Zaid Ditegur Luar biasa Oleh Kanjik Nabi Muhallallahu Aliyah Salam Dia Mengatakan Aku Tentahu Ba'la Angkola La Ilaha Idha So' Kenapa Engkau Bunuh Dia Padahal Dia Sudah Mengatakan La Ilaha Idha Usama Bin Zaid Menjawab Karena Murtah Ambitan Dia Itu Kan Hanya Saya Selamat Nabi Bersabda Alak Takut Sa'ala Kondisi Kenapa Engkau Tidak Membelah Dadanya Dia Agar Kamu Tahu Bahwa Dia Itu Jura Pak Tidak Ini Merupakan Toleranti Perbiasa Sampai Sampai Dalam Kondisi Perang Toleranti Harus Tegap Setup Para Bapak Kalian Harus Dibedakan Antara Kital Dan Kodlu Kital Itu Berperang Kodlu Itu Adalah Membunuh Berperang Itu Tidak Identik Dengan Membunuh Imam Sasyi Mengatakan Kodlu Bah Hul Kipta Duh Al Kodlu Kadang Berperang Itu Diborekan Tapi Membunuh Tidak Diborekan Meskipun Seringkali Kital Atau Yang Namanya Perang Itu Berujung Pada Pembunuhan Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Masker Dari Kod Al Yoko Kidum Moko Kata Alasan Yang Menimbulkan Musah Rokan Aktifitas Yang Lahir Dari 2012 Latihan Kalau Melihat Ayat-ayat Tentang Perang Kita Bisa Menimbulkan Bahwa Sesungguhnya Perang Yang Buku Kaya Yang Berjudul Kita Dan Negara